Saya Tediko, ini adalah Poco X3 GT yang saya beli seharga 3,4 juta rupiah dan memang untuk harga pasaran dari Poco X3 GT ini masih cukup lumayan tinggi ya karena harusnya pasaran dari Poco X3 GT ini di bawah Mi 10T maupun Poco F3 untuk sekarang pasaran dari Mi 10T sama Poco F3 itu di kisaran 4 juta rupiah jadi ini harusnya minimal di rang harga 3 juta sampai 3,5 juta rupiah dan unit saya ini 3,5 juta rupiah ini adalah Faden RAM 8256 dan menurut saya kalau harga segitu oke guys dan juga unit ini pemakaian hanya beberapa bulan saja tapi dan langsung saja biar nggak lama kita akan langsung unboxing Poco X3 GT ini oke ini adalah paketnya guys ya jadi ini masih segel dan penting banget untuk teman-teman yang beli online wajib bikin video unboxing seperti yang saya lakukan saat ini dan kita akan langsung buka biar nggak lama guys Poco X3 GT ini handphone yang lumayan menarik loh karena chipsetnya itu kenceng guys Dimensity 1100 ini kalau kita compare dengan Snapdragon mungkin udah kayak Snapdragon-nya handphone flagship guys kenceng dia harusnya ya dan kita lihat isinya ya dulu saya pernah bahas Poco X3 GT waktu itu saya compare dengan Poco X3 Pro ya dan memang levelnya udah lumayan oke untuk Poco X3 GT ini ini pickingnya lumayan ya berkali-kali guys oke Poco X3 GT saya ini saya dapat di harga 3,4 juta memang harganya lebih murah tapi sayangnya unit only guys karena untuk yang harga yang full set itu kebanyakan jualnya di 4 juta guys 4 juta menurut saya agak sayang sih kalau beli Poco X3 GT ya tapi karena saya penasaran dengan performanya makanya saya beli aja yang ada yang harganya cukup miring cuman sayangnya batangan kayak gini guys kita mau cek fisik dulu ya untuk di bagian atas ini masih mulus dan ini dia framenya pakai plastik by the way ini ada speaker, ada infrared, ada mic dan disini ada tombol lock, tombol power sekaligus sebagai fingerprint ya terus di bagian bawah ada speaker lagi ada lubang inspirasi dan ada mic ini ada segel dari tokonya guys dan disisi kirinya ini hanya ada slot SIM tray yang dimana slot SIM traynya itu hanya 2 nano SIM saja sedangkan tuh bagian depannya ini masih ada anti gores bawang tapi udah baret-baret banget karena udah baret-baret banget akan saya buka saja oke cukup tebel loh guys untuk anti goresnya disini ketika dibuka anti goresnya itu jadi kinclong banget guys ya jadi ini wah masih lumayan bagus by the way saya kasih lihat dulu untuk langsaksinya saya beli di tokopedia dan harganya di 3,4 juta rupiah guys ya jadi memang kelengkapan itu hanya unit only tapi ya melihat fisiknya lumayan mulus oke lah soalnya nggak ada guys yang harganya full set tapi 3,5 juta itu tidak ada yang 8256 kebanyakan itu di 8128 dan disini saya akan sambil nyalain untuk Poco X3 GT ini kita mau cek apakah garansinya masih panjang atau nggak kalau kata seller sih masih panjang untuk garansinya kita akan coba cek aktifasinya di tanggal berapa di bulan berapa oke ini sudah masuk ke home screennya ini sudah di setting sama ini nanti akan saya coba reset data pabrik lagi dan kita coba ke setting saat ini Poco X3 GT ini di MIUI 318.0.3 dan security page-nya sudah di bulan Agustus loh berarti ini sudah update terbaru kelihatannya ya 13.0.3 dan tuh storage-nya itu benar-benar lega banget terpakai hanya 22,4 sisanya masih 233GB ini benar-benar lega banget saya mau konekin wifi dulu guys ini wifinya sudah terkoneksi dan kita coba cek update lagi apakah masih ada update barangkali kayaknya nggak mungkin sih harusnya sudah terbaru banget ya Agustus itu sudah terbaru banget loh ya dan teman-teman yang beli handphone Xiaomi itu ada cara untuk cek hardware itu cukup-cukup detail teman-teman pilih ini keseluruhan spesifikasi terus teman-teman pencet versi camera-nya berkali-kali guys nanti dia akan masuk ke sini dia akan masuk ke cheat namanya cheat ya jadi di sini bisa cek hardware untuk Poco X3 GT ini jadi penting banget untuk dites semua karena kita kan belinya second guys dan saya sekarang mau cek untuk aktifasinya guys teman-teman tinggal ke website-nya Xiaomi nama website-nya itu buyme.co.id registration jadi teman-teman tinggal masukin email dari handphone kalian dan di sini sudah muncul Poco X3 GT ini warna cloud white 8256 aktifasinya di bulan Maret 2022 sekarang sudah bulan September jadi pemakaiannya hanya 6 bulan dan menurut saya ini masih lumayan fresh guys karena garansi Poco 15 bulan jadi ini masih lumayan lama loh masih lumayan panjang ya dan sekarang saya mau download aplikasi benchmark dan akan saya tes di Poco X3 GT ini sekarang kita akan cek spek detail dari Poco X3 GT ini di sini keterangan lagi dia pakai NVDTS dan di sini untuk sensor komple ada gyroscope, kamera, NFC, RAM-nya, UFS-nya komple banget untuk SoC-nya dia pakai Mediatek Dimensity 1100 sistemnya sudah di Ato 12 dan untuk screen-nya dia di Full HD Plus 20x9 dan reverser mencapai 120Hz dan untuk HDR-nya di complete juga ya HDR10, HLG, HDR10 Plus lalu untuk memori dia 8GB sama 256GB dan untuk RAM-nya pakai DDR4X kameranya dia pakai sensor dari Omnivision yang 64MP ya untuk baterainya di 5000mAh dan saya sudah tes untuk batch bug dari Poco X3 GT ini di sini saya sudah tes untuk Geekbench 5-nya dan untuk skornya ini tinggi banget 803 itu sudah seperti Snapdragon 855-865 guys ya ini tinggi banget loh di sini teman-teman kalau saya cek pas di single core sudah kayak 865 tuh bahkan di atas 865 lalu untuk multi-core-nya 2771 itu juga di bawah 865 di atas 855 teman-teman lihat di sini ya dia di atas Poco X3 Pro lalu saya juga sudah tes untuk AnTuTu-nya dan skornya ini menakjubkan saya sampai shock loh guys 672 ribu loh skor segini ini skor yang ada di Snapdragon 865 teman-teman lihat itu CPU, GPU, MAM dan UX-nya dan by the way saya juga lagi pegang handphone Snapdragon 865 dan ini ada di LG V60 dan skornya teman-teman lihat tuh ya jadi secara CPU dia memang kalah dikit tapi GPU-nya itu bersaing guys ya gila ya GPU dari Mediatek Dimensity 1100 ini mengerikan ini speknya guys tapi ada tapi-nya guys ya ini ada tapi-nya pas saya tes 3DMark Qualip Stress Test baru jalan loop kira-kira 10 kali handphonenya mengalami overheating guys teman-teman lihat di sini saya screenshot jadi panas banget pas coba jalanin 3DMark Qualip Stress Test jadi saya mau tes untuk kestambing di mana jadi Mediatek Dimensity saking kencangnya kalau di loss-in ya kayak gini guys terlalu kencang panas makanya overheating lalu saya sudah tes untuk CPU throttlingnya di sini sudah screenshot dan untuk skornya memang tidak begitu bagus CPU throttle di 75% guys ini kurang ya pada baru 15 menit dan teman-teman lihat untuk grafiknya tuh kita harus pastikan lagi pada saat tes gaming ya untuk performa dari Poco X3 GT ini lalu di sini yang saya suka adalah untuk Netflixnya ini sudah bagus banget untuk playback spesifikasinya sudah support sampai L1 dan sudah support HDR10 jadi memang ini fitur yang bagus untuk teman-teman yang suka nonton Netflix tetapi sayangnya memang dia sudah support disitu tapi displaynya ini nggak bagus-bagus banget guys kita lihat untuk displaynya dia untuk warnanya kalau posisi puter video HDR ini terlalu vivid guys vividnya ini keterlaluan ya dan juga di sini yang saya kurang suka adalah kecerahannya ini kurang bagus dia nggak terang gitu guys jadi bisa disetting untuk style-nya teman-teman mau pakai yang mana mau yang original atau yang cinema tapi tetap aja dia shadow-nya ini gelap guys jadi memang untuk display-nya ini memang agak kurang mungkin disunat banget ya karena chipset yang kenceng ya standar lah gitu ya kalau menurut saya untuk kualitas display-nya guys terlalu vivid kalau kayak gini ini guys kira-kira kalau teman-teman nonton film ya jadi ini untuk puter trailer biasa jadi memang untuk warna kulitnya ya lumayan lah dibilang bagus banget nggak dibilang jelek banget nggak jadi standar lah guys lalu bagaimana dengan kualitas speaker yang ada di Poco XTGT ini kita coba tes puter musik untuk speaker-nya ini udah stereo tapi untuk kualitasnya memang biasa aja dia memang untuk bassnya itu nggak berasa kalau jernih udah lumayan jernih power juga udah lumayan cuman kayak nggak berasa case speaker stereo saja guys ya tapi hitungannya udah not bad impresi pertama saya ada Poco XTGT ini adalah ini handphone yang lumayan desainnya itu lumayan nggak tebel-tebel banget dan juga nggak berat-berat banget seperti Poco X3 Pro ya tapi sayang tuh display-nya dia kurang cerah ini cenderung kurang cerah loh guys ya untuk sebuah handphone yang harga 3 jutaan tapi kalau secara kuatitas warna udah lumayan oke lalu untuk chipset ini terlalu kenceng ini kenceng banget bisa dikatakan mungkin bisa di levelnya kayak Snapdragon 855 sampai 65 ya jadi kenceng banget saking kencengnya handphonenya jadi panas guys ya makanya ada gejala overheating jadi teman-teman harus pandai-pandai ya pakai handphone ini ya jadi nanti kita pastikan lagi untuk performanya di test gaming ya jadi nanti di video selanjutnya saya akan coba test gaming menggunakan Poco XTGT ini by the way segini saja untuk unboxing Poco XTGT di tahun 2022 ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam Poco